Golongan darah dan kepribadian berdasarkan golongan darah A, B, A, B, O Menebak kepribadian melalui bulan kelahiran mungkin sudah akrab dengan kamu Namun ternyata golongan darah juga bisa menentukan kepribadian kamu Hal ini berawal dari seorang profesor yang berasal dari Jepang pada tahun 1930 Yang bernama Tokheji Furukawa yang mengatakan bahwa golongan darah mencerminkan kepribadian seseorang Kemudian studi ini dipublikasikan tahun 2015 dan menemukan hubungan yang signifikan antara golongan darah A, B, O, dan sifat-sifat kepribadian Berikut adalah kepribadian seseorang menurut 4 golongan darah 1. Golongan darah A Jika kamu adalah orang dengan golongan darah A Maka kamu bisa dibilang orang yang identik dengan sifatnya yang terorganisir, kritis, bertanggung jawab, dan juga konsisten dengan apa yang sudah direncanakan Kamu juga orang cukup tenang dalam menghadapi masalah Dan kamu akan mencoba tetap netral dan adil dalam segala situasi Tetapi kamu juga memiliki sifat yang membuat orang dengan golongan darah A ini cenderung tidak disukai Yaitu sifat keras kepala dan perfeksionis Tidak semua orang bisa mengikuti sifat perfeksionismu Sehingga terkadang orang lain akan merasa lelah dan tidak ingin berinteraksi denganmu Jika terdapat pekerjaan yang harus dilakukan Beberapa orang dengan golongan darah A akan memilih untuk melakukannya sendiri Mereka juga jarang merasa cocok dengan orang lain Dan hanya akan bercerita mengenai dirinya dan situasinya kepada orang yang dia percaya Jika kamu adalah orang dengan golongan darah B Maka kamu memiliki sifat dengan semangat yang tinggi, aktif, kreatif, dan selalu ingin tahu Mereka ingin tahu banyak hal karena rasa penasarannya yang tinggi Jika mereka sudah tertarik dengan sesuatu hal, mereka melakukannya dengan sepenuh hati Kamu memiliki rasa haus akan pengetahuan karena pertanyaanmu yang belum terjawab Kamu bahkan bisa bekerja lebih keras dari orang lain ketika rasa penasaranmu sudah menguasai mu Kamu juga memiliki keinginan yang sangat kuat untuk menjadi yang terbaik dalam segala hal yang dilakukan Kamu bisa dibilang tergolong sebagai orang yang bijaksana, memiliki empati terhadap orang lain, dan cenderung dapat diandalkan dalam hal pertemanan Sayangnya, kamu memiliki karakter yang santai sehingga cenderung dianggap kurang kooperatif karena lebih suka mengikuti aturan dan ide mereka sendiri Beberapa orang dengan golongan darah B ini juga cenderung lebih individualis dan lebih mementingkan logika daripada perasaannya Mereka juga kerap mendapatkan diskriminasi karena sifat egoisnya Banyak orang hanya menilai sisi negatif dari seseorang dengan golongan darah B Tak heran mereka kerap menjadi orang yang penyendiri 3. Golongan Darah AB Jika kamu adalah orang dengan golongan darah AB, maka kamu merupakan orang yang sangat otonom dan rasional Orang dengan golongan darah AB adalah orang dengan campuran tipe kepribadian golongan darah A dan golongan darah B Mereka tergolong orang yang rumit dan dapat memiliki kepribadian ganda Dibandingkan golongan darah lainnya, kamu adalah orang yang paling sulit diprediksi atau dikenal misterius Orang dengan golongan darah AB cenderung mencoba untuk menjaga kepribadian mereka yang sebenarnya dari orang asing Sehingga membuat sebagian besar orang percaya bahwa mereka berkepribadian ganda Sulit untuk menebak suasana hati orang dengan golongan darah AB sampai kamu mengenal mereka secara menyeluruh Walaupun kepribadiannya suka berubah, orang dengan golongan darah AB ini dikenal memiliki banyak teman Mereka memiliki karakter yang kritis, rasional, bertanggung jawab, suka menolong, dan mudah beradaptasi Sayangnya mereka cenderung tidak tegas, mudah lupa, dan sensitif Mereka memiliki perasaan yang lembut karena rasa empatinya yang tinggi terhadap situasi orang lain Bahkan mereka tidak keberatan membantu orang lain selama mereka mampu membantu 4. Golongan darah O Jika kamu adalah orang dengan golongan darah O, maka kamu orang yang identik dengan sikapnya yang terkesan easygoing Atau mudah beradaptasi dengan lingkungan baru Mereka adalah orang yang memiliki keberanian, keramahan, dan orang yang giat Mereka cenderung baik hati, pemurah, enerjik, terbuka, dan menghargai pendapat orang lain Sehingga mudah disukai oleh banyak orang Mereka memiliki kebiasaan untuk menerapkan standar tinggi bagi diri mereka sendiri Kemudian mereka melakukan semua hal yang mereka bisa lakukan untuk mencapainya Memiliki sifat yang percaya diri dan intuitif, kerap membuat mereka dianggap menawan dan haus kekuasaan Orang-orang ini memiliki kualitas kepemimpinan yang sangat baik, dan hal-hal kecil tidak akan mengganggu mereka Mereka tergolong tangguh, fleksibel, dan dapat melakukan segala sesuatunya dengan lebih baik Dibandingkan dengan golongan darah lain dalam situasi sulit Namun mereka cenderung menjadi seorang yang penyendiri, dan lebih banyak membutuhkan waktu untuk sendiri Layaknya seorang introvert Orang Jepang menyebut mereka yang memiliki golongan darah O sebagai pejuang Karena mereka orang yang kuat dan tahan banting Orang-orang ini juga cenderung jujur dan membenci orang yang menyembunyikan kebenaran Sayangnya orang dengan golongan darah O ini mudah terpengaruh oleh orang lain Kurang fokus, keras kepala, dan lebih suka menjadi pengikut dibanding pemimpin Terima kasih telah menonton!